Halo sahabat lingkungan, selamat datang di Youtube CSR dan hari ini ada di Kampung Mantul Tanja Kebo. Hari ini kita akan berbagi tips dan trik, tapi lebih mudahnya itu untuk pertanian dari rumah. Di sini saya kedatangan tamu yang spesial ada Kak Ines. Di sini Kak Ines adalah koordinator dari galeri, atau istilahnya yang mengurus semua pembibitan di Kampung Mantul Tanja Kebo adalah Kak Ines sendiri. Nah, Tenes boleh ditunjukin nggak? Kita hari ini mau kasih tips untuk pertanian dari rumah, ini sayuran apa? Ini sayuran kale kerli. Kale kerli ini, namanya sobat lingkungan. Nah, kale kerli ini biasanya kalau di semai itu berapa lama sampai kayak gini? Ini usia satu bulan nih udah. Oh, ini usia satu bulan nih cukup lama ya, kalau kale kerli ini ya. Oh gitu, jadi boleh. Nanti nih teman-teman kalau yang belum tahu kale kerli, nanti kita akan tambahin informasinya. Jadi kale kerli emang belum banyak di budidaya juga, kebetulan di Indonesia. Dan di Tanja Kebo udah ada nih sayuran kayak gini. Dan hebat ya berarti ya, Tenes ya, Tanja Kebo nih. Nah, di sini kita akan mulai nanam dari rumah itu dimulai dari awalnya di polybag kayak gini nih, pakai plastik. Polybag yang ukuran berapa ini, Tenes? Yang kecil aja lah ya. Yang kecil aja nih, capat lingkungan ya. Yang kecil cukup untuk sayuran umur satu bulan ini. Boleh, Tenes, dicontohin awal mulanya? Nah, di sini ada media tanam yang terdiri dari pupuk kandang, kompos, dan tanah kebun. Nah, itu dia tiga bahan utamanya ya media tanamnya, Tenes. Nah, pertama-tama boleh dicontohin, Tenes. Gimana cara untuk menanam sayuran kale kerli di polybag ini? Nah, pertama masukin media tanam setengahnya aja. Oh, masukin media tanam setengahnya nih. Oke, saya jadi ikutan nih. Nah, ini media tanam kayak gini nanti akan sama nggak, Tenes? Nah, kalau kita pindahin ke pot yang lebih besar. Media tanam yang dipakainya sama atau kita tambahkan apa lagi, Tenes? Boleh ditambah pupuk kandang lagi. Oh, iya. Berarti nanti kalau mau dipindahin nih, Sobat lingkungan, ke media yang lebih besar, kayak misalnya pot yang lebih besar, karena nanti dia bakal bertumbuh ya. Karena ini masa panennya berapa lama ini, Tenes? Dia bisa dipanen terus. Kan karena kalau nggak salah ya, kale kerli ini bukan dicabut ya? Panennya kayak gimana sih? Iya, cuma dipetik daun yang bawah, sisain pucuknya aja. Oh, sisain pucuk. Oh, gitu tuh. Berarti sistemnya setek gitu ya, Tenes ya. Oh, iya, iya. Nah, udah sampai setengah ini, Tenes. Gimana lagi selanjutnya? Lu masukkan bibit yang tadi, kale. Oh, dikeluarkan dulu nih, Sobat lingkungan bibitnya. Nah, wah, udah banyak akarnya ternyata ya. Jadi dia udah siap nih. Ini perlu tanam. Lalu isi media tanam. Lanjut lagi nih, Sobat lingkungan, diisi lagi sampai penuh ya, Tenes. Ini udah penuh nih, Tenes. Nah, kira-kira kayak gini lah ya, Tenes ya. Kalau kita untuk mulai bertani dari rumah. Kalau yang lahannya nggak banyak, space untuk halaman di rumah bisa mulai dari pertanian kayak gini. Wah, tunjukin nih, Tenes. Hasil kita untuk awalnya. Nah, ini berapa lama, Tenes bisa kita taruh di politik ini? Untuk nantinya siap kita pindahin ke kayak pot yang lebih luas gitu. Dua minggu udah bisa. Dua minggu udah dipindahin. Oh, iya. Tapi panennya berapa lama, Tenes? Dari kayak gini, umur satu bulan kayak gini. Siap panen? Dua bulan udah bisa. Dua bulan. Wah, jadi totalnya tiga bulan nih, Sobat Tinggungan. Kalau kita mau mulai panen perdana ya, Tenes. Nah, gitu, Sobat Tinggungan. Itu dia tips untuk mulai bertani dari rumah. Jadi nggak ada alasan ya untuk kita mulai kayak nggak bisa bertani dari rumah. Nah, ada yang penasaran mungkin gedenya kayak gimana, Tenes. Kita udah siapin. Misalnya mau dipindahin ke pot yang lebih besar, kita udah siapin. Hasilnya kayak gimana? Nah, ini dia nih, Sobat Tinggungan. Bisa liat. Ini adalah hasil dari Kale Kerli yang kalau kita udah pindahin ke pot yang lebih besar. Ini udah dipanen ya, Tenes ya? Lihat nih. Nah, ini cara panennya. Oh, gitu, Sobat Tinggungan nih. Bisa diliat di sini. Ini ada bekas di stek atau di potek kayak gini. Nah, ini cara panennya. Nggak dicabut langsung ke akar ya. Nah, ini sisain pucuk-pucuknya aja tuh. Tinggal kayak gitu. Ya, itu dulu video kita hari ini. Selamat mencoba di rumah untuk mulai bertani dari rumah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Selamat menikmati. Ibu. Ibu. Terima kasih.